Intro Sahabat tidak sebutkan tempatnya Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb izin bertanya mengenai pembangunan masjid kami berlapan diwarisi oleh bapak kami tanah dan sebuah masjid kecil di pinggir jalan masjid tersebut hidup dan sering disinggahi oleh umat yang berpergian antar kota dan juga sering didatangi oleh jamaah namun karena letaknya yang pas di pinggir jalan sering menjadi repot untuk memarkir kendaraan jamaah pertanyaannya Buya bolehkah kami bangun kembali masjid tersebut dengan menggeser letaknya agar jamaah masjid tersebut dapat memarkir kendaraannya dengan aman sedangkan almarhum bapak saya pernah berpesan bahwa tetap dijaga keberadaan masjid tersebut dosakah kami sebagai anak jika menggeser masjid tersebut Buya mohon solusinya baik masjid itu kan berarti harus dengan wakaf dong kalau belum wakaf tidak akan disebut sebagai masjid karena syarat disebut masjid adalah dia harus diwakafkan sebab kalau tidak diwakafkan nanti akan dijual oleh yang punya bahkan disebutkan sesuatu yang dijadikan masjid langsung otomatis jadi wakaf kan begitu masjidnya tapi enggak tahu kalau memang sudah sudah masjid berarti wakaf dan kalau sudah wakaf tidak bisa dibeser kemana tidak boleh dipindah kalau digeser maknanya jika itu lahan-lahan masjid kan semuanya wilayah-wilayah masjid diperlebar kalau menggeser memindah masjid tidak begitu dong masjid kok dipindah memindah masjid itu adalah yang diperkenankan selain dari matab syafiq itu pun dengan syarat-syarat jadi enggak gampang memindah masjid itu syaratnya adalah masjid yang sudah tidak dijatangi oleh sesuatu manusia dan ada manfaatnya diantaranya itu diantaranya diperkenankannya masjid untuk dipindah setelah lagi masih jadi wilayah-wilayah tiba-tiba ditinggal oleh orang kampung itu bisa diganti dengan wakaf masjid pindah ke tempat lain itu diantara sebabnya adalah sudah ditinggalkan oleh orang kedua adalah syaratnya adalah di tempat yang pasti lebih lebih bermanfaat ketiga adalah harus diketahui lebih yang berwajib jangan-jangan tempat yang semula dianggap sepi tata-tanya dalam perencanaan kota bakal jadi rame nanti kita dibohongi yang punya masjid jadi kesimpulannya enggak usahlah gampang memindah masjid nah kalau masuk urusan fakir parkir mungkin Anda bisa mengusahakan membeli tanah yang ada di kiri tanahnya untuk dijadikan lahan parkir halannya sama nanti ma'amur masjidnya tapi kalau menggeser biaya Anda menggeser pertama bertentangan berbenturan dengan urusan syariat karena sudah jadi wakaf enggak tahu kalau maksudnya geser itu adalah diundurin sedikit ditambah ke belakang dan tanahnya masih wakaf ya itu sah-sah aja yang demikian itu jadi bukan dipindah hanya mungkin terasnya diperlebar depan berlebar kiri kanannya digedekin ke belakang kalau terasnya dihilangkan misalnya bagian depannya dibuang terus nanti dipanjangin ke belakang begitu Bu ya supaya nanti yang mungkin yang awalnya untuk teras dijadikan parkir begitu boleh tidak Bu? cuma gini lah ya biarpun dijadikan parkir kalau semula sudah ditentukan sebagai masjid maka hukum kemasjidannya masih tetap ada yang harus perhatikan itu maka paling tepat adalah lebih indah adalah cari lahan yang nempel untuk dijadikan lahan lahan parkir itu cakep banget seperti itu baik Bu ya kalau Bu ya misalnya hukum masjid misalnya boleh tidak Bu ya awal masjid ini kan di bagian tentukan dibangun dari lantai bawah jadi dijadikan masjid lalu setelah itu perencanaannya adalah dinaikkan ke atas begitu Bu ya sehingga akhirnya yang dibawa itu yang awalnya dipakai masjid di ahli fungsikan menjadi aula atau misalnya keperluan masjid kantor-kantor dan sebagainya itu hukumnya gimana Bu ya memang di dalam madhab kita Imam Syafi'i adalah sesuatu yang dibakufkan di bawah itu masjid sampai ke atas adalah masjid semua kan begitu ya jadi ada yang di bawahnya tentunya akan dihukumi sebagai masjid yang semestinya dia udah boleh kalau dari dasarnya dibangun sebagai masjid sebagai masjid subhanallah disana ada peluang dari madhab Imam Abu Hanifat r.a.w. itu kan jadi bisa dipisah yang demikian itu di bawah tidak hukumi masjid sehingga bisa saja ada toilet di bawah ada macam-macam lah ada pertukuhan bahkan karena untuk kemakmuran masjid baru yang dibangun masjid adalah yang di atasnya ini adalah perbedaan-perbedaan semacam ini ini adalah kemudahan sebetulnya tidak perlu kita kaku-kaku masih boleh seperti itu ada semacam itu baik Bu ya baiklah semuanya terima kasih Bu ya atas jawabannya berarti tadi intinya kalau memang apa yang sudah diwafakkan sudah menjadi memang sudah dinaikkan untuk masjid maka tidak boleh ada pergeseran sedikit pun atau mengambil bagian masjid untuk dijadikan parkir Bu ya setelah Anda menyaksikan video ini jangan lupa bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad S.A.W. wa alihi wa sahbihi wa salam